Intro Baik saudara kita masuk ke bagian kedua dari seri kotbah berjudul Apostles Creed Ya itu dimulai dua minggu yang lalu, tapi karena minggu lalu ada Pastor Andreas Raharjo pembicara tamu Jadi kita baru masuk ke bagian kedua minggu ini Apostles Creed atau pengakuan Iwan Rasuli, Pastor Benny sudah membagikannya dua minggu yang lalu adalah sebuah intisari atau rangkuman ringkasan dari iman kekristenan yang ditulis sekitar tahun 150an masehi oleh bapak-bapak gereja berdasarkan apa yang mereka dengar dari para rasul, pengajaran rasul dan kemudian diformulasikan menjadi seperti yang apa kita sekarang miliki pada sekitar tahun 340 masehi dan salah satu alasan mengapa pengakuan Iwan Rasuli itu ditulis menjadi sebuah panduan dasar atau doktrin dasar dari gereja adalah pada waktu itu banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang mengatakan Yesus demikian, Allah demikian, gereja itu demikian, roh kudus demikian dan bapak-bapak gereja merasa perlu untuk membuat sebuah tulisan baku tentang apa yang dipercayai sebagai orang percaya tubuh Kristus dan oleh karena itu ribuan tahun kemudian sampai saat ini gereja-gereja walaupun punya begitu banyak perbedaan gereja di tempat ini ada band, di gereja lain mungkin tidak ada band gereja di tempat lain pendetanya pakai dasi disini juga lebih nyantai ya ada yang percaya bahasa roh, ada yang percaya bahasa-bahasa yang lain ya ada yang percaya babesan air, babesan selam, babesan percik ada berbeda-beda, berbagai macam perbedaan tetapi di dalam hal doktrin dasar kita semua sama ini yang kita percaya sebagai pengakuan Iman Rasuli dan tujuan mengapa kita mau belajar hal ini saudara karena kita rindu jemaat bukan hanya tahu hal-hal praktis tentang hal-hal kehidupan kita sehari-hari tetapi selalu mengerti apa yang di dasar iman kita sebagai orang percaya itu penting sekali sebagaimana Tuhan telah memakai tradisi pengakuan Iman Rasuli itu membuat gereja tetap dalam track yang benar tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dan tetap ada kesatuan di dalam tubuh Kristus itu karena ada salah satunya Tuhan memakai pengakuan Iman Rasuli ini bertahan dari berbagai tantangan zaman karena mereka tetap teguh dalam dasar ini karena itu kita rindu setiap jemaat dalam jemaat ini paling tidak saudara mengerti apa yang menjadi dasar iman kita sehingga sewaktu ada perubahan zaman sewaktu ada tantangan-tantangan sewaktu ada serangan-serangan tetap iman kekrisenan tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan ada amin saudara dan saat ini kita akan bersama-sama karena ini pengakuan Iman Rasuli kita akan bersama-sama melakukannya kita akan mengakui bersama-sama saya undang setiap saudara untuk bagit berdiri kita akan melakukannya bersama-sama ya Pastor Benny dua minggu yang lalu bertanya siapa yang dulu hafal dan saya termasuk yang tidak saudara karena saya dulu masuk Kristen sewaktu usia SMP jadi waktu SMP saya jadi Kristen jadi waktu saya masuk salah satu gereja setiap kali ibadah ada mengakui Iman Rasuli ini dan karena tidak ada LCD seperti kita saya tidak hafal jadi saya cuma lipsting aja tapi setiap saudara hari ini bisa oke mari kita akui Iman percaya kita mari kita akui dengan Iman dengan kepercayaan tidak perlu dengan suara keras tapi dengan keyakinan ada amin saudara oke mari kita satukan hati kita kita perkatakan pengakuan Iman Rasuli dalam hitungan yang ketiga satu, dua, tiga aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa kalik, langit, dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal amin mari kita berdoa Bapak hambamu berdoa untuk roh kudus boleh bekerja dengan leluasa di setiap hati kami kaya boleh membuka hati kami itu apa yang Tuhan memberbicara kaya berdoa roh hikmat dan wahyu turun ke tengah-tengah kami memberikan kemerdekaan membebaskan kami dan mengubahkan kehidupan kami terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin silahkan duduk Bapak saudara ada hamba Tuhan bernama Joseph Prince dia katakan demikian kepercayaan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar right believing produces right living artinya apa yang kita percayai itu akan mengefek perilaku kita akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita percayai contohnya kalau saudara percaya bahwa saudara tahu atau percaya bahwa api itu berbahaya saat saudara melanyakan api saudara akan berhati-hati itu akan mempengaruhi cara saudara memperlakukan api tersebut karena kalau tidak hati-hati itu bisa membakar bisa menjadi fatal akibatnya karena apa yang saudara percaya itu menghasilkan sebuah tindakan yang sesuai dengan apa yang saudara percayai kalau saudara percaya bahwa olahraga itu adalah baik untuk kesehatan maka seharusnya apa yang saudara percayai diterjemahkan dalam tindakan saudara berolahraga atau misalnya kalau saudara percaya narkoba itu jahat narkoba itu bisa membunuh narkoba itu bisa menghancurkan hidup orang saudara mungkin sudah lihat kasus-kasus narkoba mungkin sudah punya teman yang tercanduan narkoba dan saudara melihat hidupnya hancur saudara tahu waktu ada orang menawari sabu orang menawari heroin saudara menawari ekstasi atau pil koplo saudara tidak akan ambil itu karena saudara percaya itu tidak baik nah permasalahannya adalah bagaimana jika apa yang saudara lakukan apa yang saudara putuskan untuk saudara lakukan itu berbeda dengan saudara percayai saudara tahu olahraga itu baik tapi saudara tidak mau olahraga saudara tahu narkoba itu tidak baik tapi saudara mengkonsumsi narkoba misalnya alasannya dua kalau seperti itu kalau apa yang dipercayai berbeda dengan apa yang dilakukan pertama karena saudara sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya saudara tidak sungguh-sungguh percaya bahwa narkoba itu buruk bagi kesehatan Oh coba-coba dikit mungkin gak apa-apa. Oh gak apa-apalah, gak usah olahraga, yang penting habis makan ada obat kok untuk undurin kolesterol. Mungkin sudah pikir seperti itu. Itu artinya sebenarnya saudara-saudara tidak sungguh-sungguh percaya akan hal tersebut. Atau alasan kedua, saudara menyangkali apa yang saudara percaya. Saudara tahu itu salah, tapi saudara sangkali itu. Alasan salah satunya orang narkoba, mereka bukannya gak tahu narkoba berbahaya. Tapi mereka tidak mau tahu, mereka sudah stress dengan hidup, mereka sudah mau keluar sebentar dari permasalahan, akhirnya mereka masuk ke sana. Dengan tahu risikonya, hidup mereka hancur. Nah pengakuan iman rasul ini penting saudara, karena dimulai dengan frase aku percaya. Aku percaya. Jadi saat kita mengakui tadi, itu sebenarnya bukan hanya seperti pengakuan kosong di udara, tetapi akan ada implikasi, akan ada pengaruh dalam hidup kita. Apa yang kita percayai akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita mempercaya apa yang benar, mari kita percaya akan ada sesuatu yang baik keluar dari sana. Contohnya, dua minggu yang lalu, Pastor Benny membagikan tentang bagian pertama dari pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Kita belajar tiga atribut Allah. Yang pertama dia adalah Allah Bapak, dia adalah kita percaya Allah itu Bapak, kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah pencipta. Itu yang kita percaya. Aku percaya. Jadi kalau kita percaya seharusnya itu akan menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Jadi bukan hanya seperti hal yang kita percaya di dalam teori tapi tidak ada prakteknya. Bukan. Kita rindu apa yang kita belajar dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya, aku percaya, aku percaya, itu akan ada hasilnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya seperti teori di kekristanaan ada seperti ini, tetapi kita rindu oleh karena kuasa firma dan kuasa roh kudus, hidup kita diubahkan oleh karena apa yang kita percayai. Kita belajar tiga hal minggu yang lalu. Aku percaya kepada Allah Bapak. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah Bapak saudara, maka saudara akan aman di dalam Tuhan. Saudara akan secure in Him. Saudara akan merasa bahwa Tuhan itu Bapak. Bukan sekedar Allah yang disembah, yang jauh di surga dan saya ada di bumi, tapi Bapak sebuah intimasi, sebuah kehidupan yang dekat dengan Bapak. Sehingga kita akan selalu bisa datang kepada dia mengetahui bahwa Bapak itu mengasihi kita tanpa syarat. Bapak di dunia itu tidak mengasihi anaknya tanpa syarat, apalagi Bapak di surga. Jadi saat kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapak, itu seorang yang selalu mengerti, ini dia bukan sekedar Allah, tapi dia Bapak. Dia sayang sama saya. Saat saya berdosa, saat saya melakukan kesalahan, saya selalu bisa datang pada dia, dan dia selalu akan terima saya. Sehingga sudah hidup dalam rasa aman, tidak takut salah, tidak takut dihukum. Bapak pasti akan mendisiplin kita, akan menegur kita, mengajarkan kita, tapi Bapak tidak pernah menolak kita. Bapak tidak pernah mengusir kita, Bapak akan selalu terima kita. Ada amin saudara. Itu artinya right believing produces, right living, hidup saudara akan aman. Saudara akan percaya bahwa ada Bapak yang selalu sayang pada saudara. Soalnya saudara mempercayai bahwa, aku percaya bahwa Allah Maha Kuasa, all powerful, maka kita percaya bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ada kuasa Allah yang tidak terbatas. Soalnya saudara menghadapi permasalahan, dan saudara sudah cari jalan keluar, dan sepertinya mentok semuanya, saudara selalu bisa datang kepada Tuhan. Mempercaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang lebih daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Kita mempercaya perkara yang mustahil. Ada amin saudara. Ada amin saudara. Jadi bukan sekedar aku percaya pada Allah Maha Kuasa. So what? So saudara harus percayakan perkara yang ajaib. Mujizat Allah bisa terjadi karena Allah adalah Maha Kuasa. Tidak ada yang terlalu sulit bagi dia. Tidak ada yang mustahil dia lakukan. Allah sanggup melakukan banyak perkara. Mungkin saudara pernah dengar, saya pernah ada satu jemaat yang minta didoakan supaya untuk dolarnya waktu itu, dolar lagi naik 13.700 atau 800, saya lupa. Dan saya tanya, imanmu berapa? 13.300. Oke kita berdoa. Dan kemudian berapa hari kemudian, dolar menjadi 13.300. Saudara, kalau saudara percaya Allah dan Maha Kuasa, percayakan doa. Saat saudara menghadapi masalah dengan pernikahan saudara, saudara menghadapi masalah dengan pekerjaan saudara, saudara menghadapi masalah dengan hubungan saudara, saudara menghadapi masalah dengan kesehatan saudara, yang mungkin dokter sudah angkat tangan, saudara selalu bisa datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kuasanya tidak terbatas. Itu artinya saudara percaya kepada Allah Maha Kuasa. Bukan sekedar ngomong doang, tapi ada kepercayaan. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Saat saudara mengatakan Tuhan, aku percaya kau adalah pencipta langit dan bumi, kalik langit dan bumi. Saudara-saudara mengatakan Tuhan, aku adalah ciptaanmu, dan kau memiliki tujuan atas hidupku. Tidak ada barang yang ada di tempat ini, atau seluruh muka bumi ini, yang ada tanpa tujuan. Tiang ini ada tujuannya, saudara. Speaker ini ada tujuannya, karpet ada tujuannya, ini namanya clicker ada tujuannya. Semua barang yang ciptakan selalu ada tujuan. Kalau Tuhan ciptakan saudara, jangan saudara berpikir aku tidak punya tujuan dalam hidup ini. Tuhan menetapkan tujuan dalam hidup saudara, untuk memuliakan dia. Ada rencana Allah, bukan untuk mengikuti keinginan saudara sendiri, tapi mengikuti keinginan pencipta saudara. Saudara tidak hidup menurut keinginan saudara sendiri, karena ada pencipta yang telah menaruh tujuan hidup, arti kehidupan dalam hidup saudara. Itu artinya kalau saudara percaya, right believing produces right living. Akan mengubah hidup saudara, apa yang saudara percaya. Jadi saya berharap saudara mengerti bahwa Apostle's Creed ini, pengakuan Iman Rasuli ini, bukan hanya segedar pengajaran doktrin-doktrin yang pelajaran-pelajaran untuk memenuhi pengetahuan saudara. Tidak, saudara. Tapi akan ada relevansinya dalam hidup saudara. Akan ada aplikasi yang praktis, yang saudara bisa dapatkan dari hal ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagian kedua dari Apostle's Creed ini, pengakuan Iman Rasuli. Kita belajar tentang Yesus. Kalau pertama tentang Allah Bapak, pencipta dan maha kuasa. Yang kedua kita belajar tentang Yesus. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Itu yang kita belajar hari ini. Siapa Yesus? Apa yang Yesus Alkitab katakan tentang pribadi Yesus Kristus ini? Ada banyak penjelasan di Alkitab, bagian-bagian di Alkitab menceritakan tentang siapa Yesus. Tapi saya akan bagikan salah satu yang paling favorit bagi saya, itu ada di Ibrani 1, Ibrani 1, ayat 1-8. Ibrani 1, ayat 1-8. Dan saya mau mengajak kita semuanya, ya daripada saya terus yang ngomong, kita sama-sama ngomong ya. Saudara, saya undang setiap saudara untuk membaca Ibrani 1, ayat 1-8 bersama-sama. Tadi di ibarat pertama, waktu mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, masih keras suaranya. Mulai ayat yang ke 5, 6, mulai turun, mulai turun, mulai turun, mulai turun. Ayat 8 gak ada suaranya. Nah, saya mau saudara ini berbeda. Saudara ini tetap finish strong. Dari awal sudah bagus, saya harap di bagian akhir tetap semangat. Oke? Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, Ibrani 1, ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Satu, dua, tiga. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali, dan dalam pelbagai cara, berbicara kepada nenek moyang kita, dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita, dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak, menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada, dengan firmannya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu, ia pernah, ia katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada tiga atribut Yesus yang akan saya bagikan hari ini. Ada banyak atribut atau sifat, atau nature dari Tuhan Yesus, tetapi saya merasa tiga hal ini yang penting, untuk kita belajar hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang, keilahian Yesus. The deity of Christ, of Jesus. Allah, keilahian Yesus. Artinya Yesus adalah Allah. Banyak orang percaya bahwa Yesus adalah orang yang luar biasa, orang yang sangat baik. Pengajar moral yang luar biasa. Seorang nabi. Tetapi hari ini kita perlu belajar, sesuai dengan pengakuan iman rasul, ya aku percaya kepada Yesus anak Allah, Tuhan kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia lebih dari sekedar manusia, dia adalah Allah. Nah di ayat dua dikatakan, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Tuhan berbicara melalui Yesus Kristus. Nah sebentar saudara, dikatakan ini kitab Ibrani ini ditulis, oleh ahli-ahli alkitab masih tidak memiliki kesepakatan, ada yang mengatakan Paulus, ada yang mengatakan orang yang lain. Ya tetapi mereka sepakat bahwa kitab Ibrani ini ditulis, untuk orang-orang Ibrani. Orang-orang Israel, yang sudah menjadi orang percaya. Oleh karena itu, kalau sudah membaca kitab Ibrani itu banyak sekali istilah-istilah, tradisi Yahudi, hukum Taurat. Karena orang Israel langsung tahu maksudnya apa. Karena mereka adalah orang-orang yang dibesarkan dengan adat dari hukum Taurat. Nah itu ditulis ribuan tahun yang lalu saudara, tapi dikatakan pada ayat kedua, pada zaman akhir ini. Jadi terus-terus bisa bayangkan, waktu kitab ini ditulis, itu sudah pada zaman akhir. Jadi jangan kaget kalau sekarang orang bicara ini zaman akhir, karena ribuan yang terlalu sudah dikatakan itu zaman akhir. Nah kembali saudara, Yesus adalah Allah. Tapi sering dikatakan kalau di Alkitab, banyak sekali disebut sebagai anak Allah. Anak. Nah saudara, kata anak di Alkitab itu bukan berbicara, kalau mengacu kepada Yesus, itu tidak pernah berbicara tentang anak biologis. Ya seperti saya dan Yuyun punya anak Nindita dan Emi. Bukan. Bukan anak seperti itu. Itu anak dalam arti kiasan. Sama seperti kita dalam bahasa Indonesia, ada namanya istilahnya putra daerah. Ya kan. Itu bukan berarti daerah Jawa Timur mengandung, kemudian ada lahir anak-anak dari Jawa Timur. Bukan itu. Itu arti kiasan. Berasal dari sana. Sewaktu Alkitab mengatakan Yesus adalah anak Allah, itu artinya Yesus menyatakan dirinya memiliki kodrat ilahi. Memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Oleh karena itu para pemimpin Israel, pemimpin Yahudi pada waktu itu, begitu marah menganggap Yesus menghujat Allah, karena dia menganggap dirinya sama dengan Allah. Sewaktu dia mengatakan aku adalah anak Allah, Yesus adalah anak Allah, itu artinya dia menjadi satu hakikat dengan Allah. Hakikat atau kodrat itu seperti contohnya binatang, saudara. Kalau binatang punya anak itu anaknya kan binatang. Jadi kodratnya memang binatang. Kalau manusia, kodratnya manusia. Jadi sewaktu Yesus mengatakan anak Allah, bukan berarti anak itu lahir dari Allah, bukan. Tetapi dia menjadikan dirinya satu hakikat dengan Allah. Dia adalah Allah. Itu maksudnya. Diperanakan atau menjadi anak itu karena dia dikandung daripada roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Itu menjadi adalah channel atau bejana di mana Yesus dilahirkan. Tetapi maksudnya anak Allah jelas sekali, Yesus adalah Allah. Ini menjadi perdebatan. Banyak orang-orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Allah. Ini penting bagi saudara untuk belajar tentang bagaimana memberikan jawaban kepada mereka. Sekarang tenang saja kalau masalah informasi sudah banyak saudara. Di internet banyak sekali. Bagaimana menjawab, menjelaskan Yesus anak Allah, menjelaskan tentang diperanakan, itu semua sudah ada penjelasannya. Jadi sangat mudah sekarang. Nah saudara, ada banyak bukti keilahian Allah di Alkitab. Dan hari ini saya akan bagikan secara singkat saja, karena ini bukan kelas teologis. Saya akan bagikan hal praktis tentang apa yang Alkitab katakan tentang Yesus adalah Allah. Bukti-bukti. Ada tujuh saudara. Saya bagikan tujuh. Ada lebih dari tujuh sebenarnya. Tapi saya bagikan hari ini tujuh saja. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Di Matius 1 ayat 23 dikatakan, namanya akan disebut sebagai Immanuel. Allah beserta dengan kita. Saat Yesus ada di dunia, dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah beserta dengan kita. Jadi bukan manusia Yesus, bukan Nabi Yesus. Tetapi Allah yang beserta dengan umatnya. Immanuel. Jadi jelas sekali bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian Yesus memiliki nama-nama ilahi. Nama-nama yang hanya bisa diberikan kepada pribadi Allah. Dia adalah firman. Yonah 1 ayat 1 pada mulai adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa menyebut aku adalah firman Allah. Kecuali Yesus. Dia adalah firman. Dia adalah terang. Di Masmur dikatakan Allahku adalah terangku dan keselamatanku. Hanya Allah yang bisa mendapatkan nama terang. Walaupun sekarang banyak nama terang juga ya. Ada temanku, saya namanya dulu Budiman Terang. Tetapi terang yang di Alkitab ini selalu berbicara mengacu pada Allah. Dan itu diberikan kepada Yesus. Terang itu telah datang kepada dunia. Terang manusia. Terang yang ada dalam dunia. Dia menyebut dirinya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mengatakan dirinya jalan. Dia mengatakan dirinya adalah kebenaran. Siapa yang benar? Allah yang benar. Dan dia adalah Allah. Kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan. Karena itu dia menang atas kematian. Atribut Allah ada dalam dirinya. Bahkan Yesus mengakui keilahiannya. Dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Yonah 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Jelas sekali. Kemudian Matius 28 ini amarat agung. Pergi jadikanlah segala bangsa muriku. Baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dalam satu kesatuan Trinitas. Tritunggal Allah. Dia menjadikan dirinya sama dengan Allah. Bapak, Putra dan Roh Kudus. Dia juga maha hadir. Matius 18 ayat 20 mengatakan saat dua tiga orang berkumpul sepakat dalam nama aku. Dalam nama Yesus. Aku ada di tengah-tengahmu. Kalau Yesus ada di dalam tengah-tengah dua tiga orang berkumpul dalam namanya. Kalau dia tidak maha hadir. Artinya dia ada di sana tapi tidak ada di tempat yang lain. Dimana ada orang juga berkumpul dalam namanya. Kalau Yesus tidak maha hadir. Artinya dia hanya ada di sini. Di Moring Star. Di gereja yang lain Yesus tidak ada. Karena dia lagi melayani di Moring Star. Yesus mengatakan dia maha hadir. Saat murid-murid berkumpul dalam namanya dia ada di sana. Artinya di tempat yang lain kalau ada murid-murid berkumpul dalam namanya Yesus juga ada di sana. Dia maha hadir. Dia maha kuasa. Matius 28 ayat 18 dikatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Segala kuasa. Itulah mengapa Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Karena dia maha kuasa. Yesus bisa membangkit. Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus bisa melakukan mujizat memberi makan lima ribu orang. Yesus bisa mencelikan mata yang buta, membangkitkan orang yang lumpuh, menahirkan orang yang kusta. Karena dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Angin ribut pun dia hardik. Dan angin ribut menjadi terang. Karena dia maha kuasa. Hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Tidak ada pemimpin agama, pemimpin rohani yang sanggup melakukan mujizat seperti Yesus. Karena dia adalah Allah. Dia menerima penyembahan. Kemudian, murid-murid menyembah dia, orang yang disembuhkan menyembah dia dan dia tidak pernah menolak penyembahan. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus menghardik iblis dan dikatakan, hanya kepada Allah saja yang kau menyembah. Tetapi saat ada orang menyembah dia, Yesus tidak pernah menolak karena dia adalah Allah. Murid-muridnya waktu melakukan mujizat setelah itu ada yang menyembah. Murid-muridnya bilang, jangan sembah aku, aku bukan Allah. Berdiri. Tapi Yesus orang-orang menyembah dia. Dan dia mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kita tidak bisa mengampuni dosa satu dengan yang lainnya. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya gak tahu, mungkin sekarang juga masih ada. Ada survei atau ada majalah membuat survei orang-orang paling berpengaruh di dalam sejarah. Dan biasanya ada Yesus di sana. Ada nama-nama pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin-pemimpin yang luar biasa dalam sejarah. Biasanya ada di sana. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus itu di atas semuanya. Yesus tidak masuk di sana karena dia adalah Allah. Dia jauh di atas semuanya itu. Itu yang pertama kita belajar. The deity of Christ. Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah bukan segedar Tuhan. Dia bukan segedar Nabi. Dia bukan segedar sahabat yang baik. Dia bukan segedar pengajar yang luar biasa. Tapi dia adalah Allah. Kalau sudah percaya katanya amin. Dia adalah Allah. Nanti kita akan melihat kira-kira, kalau kita percaya Yesus Allah kira-kira apa sih yang kita bisa, apa pengaruhnya dalam hidup kita. Itu yang pertama, the deity of Christ atau keilahian Yesus. Yang kedua adalah keunggulan Yesus atau the supremacy of Christ, of Jesus. Keunggulan Yesus. Di ayat selanjutnya, saya suka ayat 3 sampai ayat keempat ini. Penuh dengan pengagungan kepada Tuhan kita. Iya, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Wow, tadi terang ya, kita sudah lihat salah satu nama Yesus adalah terang dalam kegelapan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saya suka salah satu ilustrasi, namanya ilustrasi tentu saja bukan menggambarkan seluruh kebenaran, tapi membuat kita lebih mengerti akan makna. Ilustrasi tentang tritunggal Allah. Salah satunya yang saya suka adalah matahari. Matahari, ada mataharinya. Dan matahari itu akan keluar sinar. Dan pada saat saya memang keluar energi. Ya, akan ada panasnya. Itu menggambarkan Bapak Putra dan Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah terang itu. Dia yang menerangi dunia. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Itulah Yesus. Dia luar biasa, dia terang Allah. Dia gambar wujud Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah beserta dengan kita. Immanuel. Dia menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dikatakan segala yang ada ditopang oleh firmannya. Oleh karena itu bumi dan langit dan bumi akan berlalu. Tapi firmannya kekal selama-lamanya. Karena segala sesuatu ditopang oleh firmannya. Karena firmannya itu kekal, tidak akan berubah. Ya dan amin. Dan dialah firman yang hidup. Salah satu juga penjelasan tentang Trinitas adalah tentang Yesus adalah firman. Firman itu adalah perkataan. Word. Kita, saya, dengan perkataan saya yang saya ucapkan sekarang tidak bisa dibisahkan. Sewaktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia memakai firmannya. Jadilah terang dan jadilah terang. Itu firman, kuasa dari firman. Jadi firman Allah dan Allah itu adalah satu, adalah sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oleh karena itu saya mau saudara mengerti saat Yesus mati, Allah tidak mati. Karena yang mati adalah tubuh Kristus itu. Seperti contohnya saya bisa, perkataan saya, saya bisa tuangkan di dalam sebuah buku, dalam sebuah artikel, saya mungkin posting di internet, atau saya buat jadi buku secara fisik. Buku itu bisa dibakar, postingan saya bisa dihapus, tetapi itu tidak mematikan saya. Saya tidak terhapus, saya ada. Sewaktu Yesus mati di kawai salib, Yesus mati. Tapi firman itu tetap hidup, perkataan itu tetap ada kekal. Karena tidak bisa dibisahkan. Ada orang mengatakan, kalau firman dan Allah itu berbeda, bisa bayangkan, berarti ada waktunya di mana Allah, bisu tidak bisa berfirman. Kalau dikatakan firman itu ada sebelumnya, maka cuma ada omongan doang, tidak ada fisik Allahnya. Firman dan Allah itulah satu, dan itulah Yesus Kristus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, tidak ada yang manusia bisa menyucikan dosa, kecuali Yesus, kecuali Allah. Dia menyucikan dosa kita. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Soalnya kita menanyikan name above all names, the sweetest name is the name of Jesus. Itu kita sedang mengacu pada ayat ini, namanya jauh. High above. Jadi tidak bisa dibandingkan oleh orang-orang paling berpengaruh dalam sejarah. Jauh saudara. Yesus itu jauh di atas, bukan hanya manusia, tapi jauh di atas malaikat-malaikat. Namanya jauh lebih indah, lebih excellent daripada nama-nama yang lain yang ada di muka bumi ini. Saya berdoa, saya minta roh kudus untuk bisa mewahyukan kehebatan Yesus Kristus dalam hidup saudara. Bukan sekedar kita lama jadi orang Kristen kita tahu Yesus, Yesus sering kita dengar. Tetapi tentang keunggulan dia, his supremacy. Dia supreme, dia jauh di atas yang lain. Dari galaksi yang lain orang bilang. Dia jauh di atas semuanya. Saya berharap Yesus bisa nyata dalam hidup saudara. Bahwa Yesus itu bukan sekedar apa yang dikatakan oleh Pak Nur di depan di sini. Atau apa yang sudah baca di dalam tulisan atau buku rohani. Atau menurut kata kesaksian orang. Saya berharap kehebatan Yesus, keilahian Yesus, keunggulan Yesus itu nyata dalam hidup saudara. Dia lebih dari sekedar manusia biasa. Dia lebih dari sekedar pemimpin agama. Kalau hanya pemimpin agama saudara, tidak ada pemimpin agama yang mati bagi orang yang mengikut dia. Yang memberikan nyawannya untuk orang yang mengikut dia. Tidak ada. Saya belajar ada satu pemimpin agama yang besar di akhir hidupnya, di masa-masa akhir hidupnya. Perkataan yang terakhir adalah binasakan mereka semuanya. Dari perkataan Yesus, Bapak ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Beda jauh. Beda jauh. Dia adalah gambaran yang sempurna tentang manusia. Kepadanya kita selalu bisa melihat. Di dalam Yesus kita melihat ada pengampunan. Di dalam Yesus kita melihat ada kasih. Kita melihat ada pengorbanan. Kasih yang sempurna itu ada dalam diri Yesus Kristus. Dia jauh lebih unggul dari siapapun juga. Dia unggul. Dia superior. Supreme daripada yang lain. Ayat selanjutnya karena kepada siapakah di antara malekat-malekat, ia pernah berkata, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kembali ini konteksnya berbicara tentang dia dikandung daripada roh kudus, diperanakan melalui rahim Maria dan dia lahir dari darah Maria. Dan aku menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Sulung itu selalu berbicara tentang kalau perjanjian lama berbicara anak yang sulung itu dikuduskan untuk Allah. Dikususkan untuk Allah. Dipersembahkan untuk Allah. Dan juga sulung dia berbicara tentang yang pertama kali bangkit daripada orang mati. Sehingga kita yang percaya juga beroleh kebangkitan bersama-sama dengan dia. Semua malekat Allah harus menyembah dia. Hanya Allah yang layak disembah. Dan Yesus adalah Allah. Keilahian Yesus, keunggulan Yesus, dan yang ketiga kekuasaan Yesus atau the authority of Jesus. Dan tentang malekat-malekat ia berkata yang membuat malekat-malekat yang menjadi badai dan pelayan-pelayan yang menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, tentang Yesus ia berkata, tahtamu ya Allah. Kembali kepada Yesus dikatakan, ya Allah. Jadi Yesus jelas sekali dikatakan, Yesus adalah Allah. Kepada anak, tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, tahtanya adalah kekal selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tongkat berbicara tentang otoritas, tentang kekuasaan. Yesus memegang tongkat kerajaan. Ada otoritas. Dia memegang segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangannya. Dia punya kuasa yang luar biasa. Artinya saudara, sama seperti tadi saya bicara tentang Allah yang maha kuasa sama. Yesus punya kekuatan, kekuasaan. Yang dimana segala kuasa kegelapan tidak sanggup menghadapi dia. Mungkin sudah pernah mendengar kesaksian orang-orang yang dulu terlibat dalam okultisme, ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu gelap, santet, segala macam. Tidak ada yang bisa bertahan menghadapi Yesus. Kita mungkin dengar kesaksiannya Pak Ahmad Yunaidi waktu dapatkan mimpis, waktu beliau sakit dan Yesus ada orang gelap, hitam-hitam yang berusaha tarik Pak Ahmad. Dan kemudian ada pribadi yang bercahaya dan itu Yesus. Tidak ada kuasa yang lebih kuat daripada kuasa Yesus Kristus. Yesus, tidak ada. Oleh karena itu saudara jangan takut hantu. Jangan takut hantu saudara. Kita ingat di tempat ini dulu kan red box ya, ada kebakaran di tempat ini. Ada 11 orang meninggal. Kalau saudara belum tahu, ada 11 orang meninggal. Saudara kita enggak perlu takut Yesus jauh lebih berkuasa. Aamiin saudara. Saya berdoa, hari ini sudah melihat bahwa Yesus bukan sekedar sesering kita sembah, kita sebut namanya. Kadang-kadang kita terlalu sering berbicara, menyebut namanya, tapi kita lupakan siapa dia. Dia Allah. Dia jauh lebih mulia daripada semuanya. Dan dia punya kuasa yang jauh lebih hebat, lebih besar dari semua kekuatan kuasa di muka bumi ini. Tadi saya mulai dengan kutipan dari Joseph Rins. Right Believing produces Right Living. Apa yang kita percaya akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita percaya Yesus adalah Allah. Kalau percaya Yesus itu unggul lebih dari semuanya. Kalau Yesus itu penuh kuasa, kira-kira apa efeknya dalam hidup kita. Saya berdoa Tuhan akan menguahyukan masing-masing sesuai dengan kebutuhan saudara masing-masing. Tapi paling tidak saya memberikan tiga contoh yang saya dapat secara pribadi. Sudah bisa ambil atau sudah dapatkan yang lain. Saya percaya. Saat kita percaya itu ada implikasinya dengan perbuatan hidup kita. Bukan sekedar hanya perkataan yang keluar dari mulut kita. Bagi saya ini saudara, waktu saya percaya bahwa Yesus itu Allah. Percayakan keilahian Yesus. Maka saya akan ada rasa hormat. Saya gak main-main. Dia Allah. Dia Allah. Ya ada waktunya saya dekat dia sahabat saya. Dia adalah bapak saya. Tetapi dia adalah Allah. Saya berdoa dan rasa hormat, rasa takut yang sehat dengan Allah. Kita gak main-main dengan Tuhan gitu loh. Kita tahu itu salah. Ya gak apa-apalah. Tuhan pasti ngerti kok dengan saya. Kita banyak belajar tentang kasih karunia Allah. Tapi bukan berarti Tuhan itu setuju dengan dosa. Tidak. Tuhan mau kita menjauhi dosa dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita perlu memiliki rasa hormat, takut akan dia. Dan itu akan membuat kita rindu untuk menaatinya. Dia Allah. Dia baik banget sama saya. Saya rindu melakukan gendaknya. Karena dia Allah. Ada rasa hormat, ada rasa takjub akan kehebatan dia. Bayangkan kalau saudara punya, kalau orang tua saudara masih ada. Itu menyertai saudara kemana pun saudara pergi. Orang tua saudara orang yang sangat sayang pada saudara saudara, saudara menghormati dia. Kalau ada dia orang tua bersama dengan saudara selalu. Kira-kira saudara sembarangan gak ngomong, sembarangan gak melakukan sesuatu. Enggak, karena ada pribadi yang dekat dengan saudara. Sadarilah bahwa Tuhan itu ada peserta dengan saudara. Milik rasa hormat akan dia. Saat kita menyembah dia, hormati dia. Makanya salah satu tadi makanan minuman mungkin hal kecil saja. Mari kita menghormati firman Tuhan, menghormati Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, hormati. Berikan perhatian kepada firman Tuhan. Saya tahu sekarang banyak distraction. Gadget membuat segala sesuatu jadi sepertinya kita gak bisa fokus. Tapi mari kita belajar menghormati Tuhan. Ada amin saudara. Itu bagi saya, saya gak tahu dengan saudara. Saat saudara percaya Allah, Yesus itu adalah Allah. Apa aplikasinya? Apa implikasinya dalam hidup saudara? Saat saya tahu bahwa Yesus itu unggul, Yesus itu keren banget. Yesus itu luar biasa. Wow, ada rasa bangga. Kita gak boleh malu menjadi orang percaya. Ada amin saudara. Jangan malu menjadi orang Kristen. Karena Yesus yang kita sembah itu gak malu-maluin. Dia luar biasa, dia cahaya kemuliaan. Dia wujud Allah. Dia adalah dimana segala sesuatu ditopang oleh firmannya yang penuh kuasa. Dia jauh lebih tinggi dari semua malaikat. Jauh, far above. Wow, kita bangga dong. Dan yang kedua bagi saya, saya mau bercerita tentang dia. Sama sini saudara ketemu selebriti. Oh tadi saya di bandara ketemu ini, saudara malu cerita kan. Saudara selfie dulu dengan dia, posting kemana-mana. Atau saudara beli barang yang bagus, atau beli makanan yang bagus. Saudara posting, saudara cerita kepada orang. Seharusnya demikian, kalau saudara percaya Yesus itu unggul. Yesus itu tidak malu-maluin. Yesus itu keren banget. Saudara akan cerita kepada orang lain. Kalau saudara tidak lakukan, entah saudara tidak sungguh-sungguh percaya. Mungkin saudara tidak sungguh-sungguh percaya. Atau saudara menyangkali dia. Saat saya percaya, bahwa Yesus itu penuh kuasa. Tongkat kerajaan ada di tangannya. Maka saya berani melakukan tindakan iman. Saya berani melakukan apa yang dia katakan. Mengetahui dia menyertai saya. Mengetahui saya tidak sendiri, ada Yesus yang menyertai saya. Ada kuasa dari Allah yang menyertai saya. Saya berani melangkah dengan iman. Meminta percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai saya. Kemarapun saya pergi. Apa yang saya percaya akan mempengaruhi saya. Saya berharap saudara juga akan diubahkan. Saat sudah mempercaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah unggul, lebih superior daripada yang lain. Yesus berkuasa. Yesus punya otoritas di surga dan di bumi. Saya akan menceritakan dua kisah yang menceritakan tentang istri saya. Tentang Yuyun. Yuyun enggak ada ya. Jangan kasih tahu dia ya. Saya beli dari Pastor Andreas, jangan kasih tahu istri saya. Dua hal yang bercerita tentang bagaimana Tuhan jagai dia dari dua peristiwa yang sebenarnya cukup berbahaya. Bisa membahayakan jiwanya sebenarnya. Dan saya tahu Tuhan jagai dia dari dua peristiwa itu supaya bisa bertemu dengan saya. Itu saja saya percaya. Yang pertama tahun 98 saudara, ini ceritanya dari Yuyun. Yuyun cerita, saya belum ketemu dia, saya belum kenal dia tapi saat saya kenal dia, dia ceritakan. Ada dua cerita yang menarik bagi saya. Saya selalu ingat. Yang pertama tahun 98, peristiwa Mei. Karena istri saya waktu itu di Jakarta, tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta. Dia waktu itu kerja di salah satu perusahaan di luar Jakarta, di Cikarang atau di mana, saya lupa. Jadi waktu dia pulang pada tanggal 27 Mei malam, biasanya tanggal 28 Mei itu kerusuhan Trisakti ya, terakhir Trisakti itu. Dia pulangnya malam. Dan dia harus pulang rumahnya waktu itu di daerah Tanjung Duren. Kalau sudah tahu daerah Jakarta Barat, Tanjung Duren itu daerah yang banyak orang Tionghoa di sana. Dan juga daerah Trisakti, Atma Jaya, Kampus Untar itu semua dari daerah situ ya. Citralen daerah situ. Jadi dia gak bisa lewat. Sudah mulai rusuh, mulai waduh penuh gitu ya. Akhirnya singkat cerita, dia bisa sampai ke rumah dengan selamat. Ya saya tanya, waktu itu kamu ikut karena dia ada antarjemput atau naik bis. Saya lupa naik bis atau antarjemput. Tapi saya ingat waktu itu saya pernah naik bis dan orang-orang lihat saya itu aneh gitu. Jadi saya percaya ada penjagaan Tuhan. Dan besoknya, tanggal 28 itu, dia masih gak tahu ya mungkin peristiwanya apa. Jadi dia masih mau masuk kerja waktu itu. Tapi somehow badannya gak enak. Jadi dia kasih tau bosnya, bos saya gak masuk ya, badan saya gak enak. Bosnya bilang jangan masuk, terus tetap tinggal di rumah. Dan saya percaya ada penjagaan Tuhan disana. Kita tahu peristiwa banyak sekali pemerkosaan, banyak sekali peristiwa yang buruk terjadi disana. Saya percaya ada penyertaan Tuhan bagi dia. Yang kedua, peristiwa bom di Kedutaan Besar Australia tahun 2004. Waktu itu istri saya sudah kerja di gereja. Gereja Morningstar tahun 2004 itu kita ada di HR Rasuna Said, di gedung namanya Setia Budi Building. Nah, Kedutaan Besar Australia itu letaknya beberapa ratus meter di seberang jalan. Jadi gak langsung beberapa ratus meter lah. Agak jauh, tapi untuk bom cukup dekat. Jadi, meja kerja istri saya itu depannya kaca. Kaca di lantai 6. Dan kebetulan, kita sebut sebagai kebetulan, waktu itu adalah jamnya dia untuk, waktu itu ada doa berantai gitu ya. Itu jam dia untuk berdoa. Jadi dia bersama satu staff temannya berdoa di menara doa. Menara doa itu kedap. Karena itu ruang perkantoran, jadi kita buatkan satu ruang doa itu kedap. Tadi sampai waktu dia berdoa dengan temannya tiba-tiba ada seperti suara yang seperti dop, seperti ada getaran gitu ya. Dan kemudian lampu mati. Kemudian dia akhirnya bisa keluar, sama dia evakuasi keluar dan setelah itu dia tahu. Tepat di depan mejanya dia itu kaca berhangburan. Sudah kacol. Artinya kalau dia ada di sana, sudah kejadian buruk terjadi. Nah saudara, waktu Yun cerita itu, saya percaya, walaupun dia tidak tunjukkan buktinya fotonya, dia tidak berikan saksi mata yang melihat dia ada di peristiwa-peristiwa itu, tapi saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena saya punya hubungan dengan dia. Saudara, kepercayaan itu sering bukan masalah bukti, bukan masalah rasio, bukan masalah logika, tapi masalah hubungan. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus di kamar kos saya tahun 1989. Saya tidak tahu Yesus Tuhan, Allah, dia siapa, tapi saya kenal dia. Saya percaya waktu Pak Ahmad Jimenaidi bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya, enggak penting dia Allah atau bukan. Tapi dia ada Allah yang mengasih dia dan menyelamatkan dia. Kita sebagai orang percaya, kita sering sudah terlalu familiar dengan Yesus. Kita bahkan bisa tahu banyak tentang Yesus. Sekarang tentang pengetahuan-pengetahuan seperti ini banyak sekali. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah banyak di internet, saudara. Luar biasa, kita perlu, kita perlu belajar. Tetapi itu semua tidak terlalu penting dibandingkan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya mau menantang siap saudara hari ini, barangkali ada saudara yang sudah lama dalam Tuhan. Saudara sudah terlalu akrab dengan nama Yesus. Nama Yesus menjadi nama yang biasa seperti nama-nama yang lain. Tapi hari ini saudara terbuka bahwa Yesus adalah Allah. Yesus jauh lebih mulia daripada nama-nama yang lain. Dan Yesus penuh dengan kuasa. Dan saudara ingin memiliki hubungan dengan dia. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa.